Ada yang bilang gini, Pak Benny kenapa trading itu judi? Trading itu kan bahasa Inggrisnya berdagang. Eh, bego. Lu tau dagang. Gua kasih tau lu dagang. Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benny. Pada hari ini kita live dari Pulau Belitung. Dan sekarang kita sudah masuk ke sesi Ask Me Anything yang ke-30. Dan kita sudah kumpulin pertanyaan-pertanyaan kamu yang keren-keren banget. Bagus-bagus. Dan ayolah, langsung aja kita bahas yuk satu per satu. Let's check this out. Pertanyaan pertama dari Ferlin Muhammad 1145. Pak Benny, ini soal Meki Investing, Pak. Sebagai investor, kalau nggak ada momentum sama sekali, better diam atau masuk kapal induk, Pak. Semoga terbaca dan dibalas. Terima kasih. Oke. Jadi Meki Investing itu sebuah ilmu investasi di mana dia memiliki empat unsur yang kalau situasi ideal, empat-empatnya terpenuhi yaitu kabar baik. Contohnya apa? Kamu punya age-nya, kamu punya momentum-nya, kamu sudah lihat, sudah investigasi sahamnya. Secara kualitatif juga bagus. Ini namanya kondisi yang namanya perfect world. Jadi dunia yang sangat super perfect. Dan kondisi ini sangat-sangat jarang terjadi. Tetapi ketika kondisi ini terjadi, ya sudah pasti kamu bisa cuan ribuan persen. Tetapi tidak selalu kamu hanya bisa mengandalkan yang namanya momentum. Karena dia cuma satu dari empat unsur Meki Investing. Kalau ada emiten yang memang kamu memiliki age di sana, let's say kamu punya age di bidang perkebunan sawit. Atau kamu punya age di bidang pupuk. Atau kamu punya age di bidang kereta api. Dan lain sebagainya. Dan kamu lihat perusahaannya secara kualitatif bagus, secara kuantitatif juga bagus. Dan kamu sudah cek ke lapangan. Atau kamu sudah cek konsumennya. Atau kamu sudah tahu kompetitornya seperti apa, landscape medan perangnya seperti apa. Dan harganya bagus. So, kenapa tidak? Ya kamu bisa masuk. Jadi ini memang kamu nggak perlu empat-empatnya kamu bisa kuasai. Bila situasi itu kamu temuin, di situ adalah momen di mana kamu harus masuk dan beli dan jangan ada keraguan sedikitpun. Situasi di mana empat-empat ini tidak terpenuhi. Dalam kondisi diam, hal yang paling bagus yang kita lakukan supaya nilai aset kita bisa tetap bertumbuh di situasi sulit, di situasi di mana tidak ada pilihan adalah kita berlindung dan masuk ke dalam kapal induk. Itu adalah fakta dan itu yang saya lakukan. Kenapa? Karena dalam kondisi diam, dalam kondisi bertahan, aset kita wajib tetap tumbuh. So, sama seperti yang saya sudah bilang, ketika kamu bingung mau ngapain di dunia investasi saham, hal yang paling bijaksana yang kamu lakukan adalah berlindung di balik kapal induk yang namanya saham bank BCA. Itu menurut saya. Kenapa? Ya, karena kamu nggak usah pakai otak, nggak usah pakai mikir, taruh duit di sana, udah pasti bertumbuh sepanjang negara Indonesia masih ada di planet bumi ini. Yang kedua, sepanjang negara Indonesia masih tetap bertumbuh ekonominya. Tumbuh 5%, tumbuh 6%, and that's good. Tapi bisa nggak kamu cuan ribuan persen di saham kapal induk? Tidak bisa, teman-teman. Sekali lagi, lu kalau mau cuan, bukan kamu dengan berinvestasi di saham jenis kapal induk. Kenapa? Yang namanya kapal induk itu jalannya lambat. Memang dia punya meriam besar, dia punya peluru banyak, dia punya rudal, dia punya misil, bahkan ada yang punya kapal jet, pesawat jet untuk melindungi dia gitu. Tapi yang namanya kapal induk, pergerakannya sangat-sangat-sangat lambat. Ketika dia mau bermanuver, karena kondisi bisnis di lapangan yang namanya medan perang itu, mengharuskan dia belok ke kanan, kapal induk itu, dari 5 km pun sebelum dia sampai ke tujuan, dia udah harus putar setirnya ke kanan. Padahal beloknya masih di ujung. Jadi itu sebuah realita, bahwa yang namanya kapal induk, susah tenggelam, tapi susah juga bermanuver. Dan ini adalah jenis saham yang memang cucok untuk kamu dalam kondisi bertahan, atau kamu kebingungan, atau kamu sedang menunggu momentum yang tepat. Jadi, ya pertanyaan kamu, betul, masuk ke kapal induk, ketika kamu memang tidak lihat ada momentumnya, CH-nya juga kamu nggak paham, secara kualitas juga jelek, itu betul. Tapi tidak wajib kamu lakukan. Kenapa? Karena kondisi perfect world itu sangat-sangat jarang dan sangat langka. Ketika itu ada, ya sudah sebaiknya kita masuk. Tapi kalau tidak ada, kamu bisa berlindung di saham sejenis kapal induk. Sekali lagi ya, ilmu yang investasi, yang namanya make investing itu, memang unsur pertama dan yang paling penting adalah momentum. Dan ini kita kembangkan kenapa? Karena saya bukan tipe investor seperti Lokeng Hong, yang merasa yakin dan positif bahwa 30 tahun lagi dia masih hidup di planet bumi ini. Ya, saya tidak se-optimis itu bahwa saya 30 tahun lagi masih hidup. Sehingga saya mengembangkan ilmu investasi di mana saya bisa mendapatkan cuan. Ya tentu bukan dalam waktu satu bulan, dua bulan ya, tetapi dalam relatif cukup jangka menengah lah. Jadi kita cukup bisa menikmati hasil investasi kita. Dan itulah yang membedakan antara kita dengan namanya value investing. Dari semua jenis analisis fundamental, value investing adalah salah satu jenis investasi yang biasanya mengambil waktu cukup panjang. Ya, namanya juga value investing ya. Belum belinya saham harga diskon. Saham harga diskon bisa terapresiasi ya, biasanya juga dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan itu tidak salah, tidak. Kenapa? Memang ada orang yang bisa lakukan itu dan bagus juga kamu lakukan itu. Jauh-jauh lebih bagus dibanding kamu trading. Oke? Pertanyaan kedua, dari BaktiJadmika6867. Om Ben, tanya dong. Menurut Om Benik, bagaimana investasi dengan metode nabung saham? Karena tidak semua orang punya modal yang langsung besar seperti saya. Apakah bisa cuan maksimal dengan metode tersebut? Thanks Om Ben, semoga dijawab. Oke, dari 16 jenis saham yang ada di ISG, ada beberapa yang cocok dengan metode tabungan kamu. Contohnya kalau kamu beli saham jenis growth. Janganlah saham jenis growth itu mungkin bisa tahun ke-11 atau ke-12 kita panen ya. So, apa yang kamu lakukan kalau kamu masuk ke saham-saham jenis itu? Tahun pertama kamu tidak cuan, tahun kedua mungkin sahamnya jatuh, tahun ketiga naik sedikit. Nah, dalam perjalanan ini sungguh situasi yang paling ideal ya kamu bukannya keluar masuk ya. Tapi ya kamu nabung saham. Di saham yang memang kamu sudah yakin fundamentalnya bagus dalam jangka panjang, kemungkinan besar dia akan menang. Ya, itu betul. Tetapi, kalau kamu nabung saham di saham-saham jenis momentum, itu sudah sangat aneh. Kamu tadi bilang mau nabung dalam waktu 5 tahun. Kamu katakan beli saham yang momentum atau kemarin bank digital. Kamu beli sahamnya BABP, atau kamu beli sahamnya BBYB, BGTG, dan lain sebagainya. 5 tahun lagi, gue aja pesimis bank itu masih ada. Jujur nih gue, gue aja pesimis. Kenapa? Ya, karena kita beli saham itu, kamu juga lihat long termnya. Long termnya yang bisa menang di bank digital, mungkin cuma 3 atau 4 bank gitu loh. Tetapi mereka adalah memang jenis emiten yang bisa memanfaatkan momentum itu. Pada saat ini, belum tentu. Jadi, landscape-nya sudah berubah. Ketika saham jenis momentum, yang kamu harus lakukan adalah koleksi ketika harganya masih salah, ketika harganya sangat-sangat murah, maka ketidak tahu bahwa itu menyimpan potensi, kamu masuk di sana, ketika momentum-nya datang, ombaknya datang, kamu dijemput, that is the time to exit. Jadi, saham momentum bukan saham yang kamu bisa pegang sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, enggak begitu. Itu salah. Ada 16 jenis saham, kamu harus tahu dulu, kamu beli yang seperti apa. 16 jenis saham ini, kamu padatkan lagi, kamu cocokkan dengan formula Meki Investing. Contoh, secara kualitatif, kuantitatif, saham jenis kapal lindung, oke, oke. Secara age, kamu punya bidang diperbankan. Kamu bisa analisa mana bank yang bakal bangkrut 7 tahun lagi, kamu bisa analisa bank mana yang akan masih ada 50 tahun lagi. So, jadi age-nya kamu punya. Tinggal kamu cek momentum-nya seperti apa. Mungkin hari ini, momentum yang lagi trending itu bank digital, dan itu udah lewat. Tapi next time, mungkin ada bank apa? Bank kripto. Mungkin ada bank apa? Bank blockchain. Dan lain sebagainya yang kita pun masih belum tahu. Tapi, sekali lagi, kalau kamu masuk ke saat itu, hanya dengan mengandalkan momentum, dan kamu nabung di saham itu selama 5 tahun, itu salah total. Itu hanya bisa kamu lakukan ke saham-saham jenis tertentu, yang memang secara Meki Investing, itu adalah jenis saham yang bisa kamu panen ketika momentum-nya tiba, dan ketika momentum-nya habis, kamu keluar. Makanya kemarin tadi ada yang komen, baru beli di saham BABP tahun 2023, ya lu kebelinger. Udah lewat. Momentum-nya sudah lewat, kawan. Kalau seandainya lu masuk, masih mengandalkan lagi bank digital, udah selesai. Permainannya sudah terbentuk, pemenangnya pun sudah kelihatan. Jadi, kalau seandainya kamu masuk ke saham-saham seperti itu, ya menurut saya sudah ketinggalan zaman. Saatnya kamu periksa lagi, saatnya kamu baca lagi. Mana momentum selanjutnya yang akan datang? Tetapi tetap ya, tetap sebaiknya kamu berinvestasi di hal yang kamu benar-benar ketahui, dan itu yang namanya age. Yang namanya age ini nggak ada sekolahnya. Yang namanya age ini adalah perjalanan kamu di dunia nyata, kamu sebagai pengusaha, travel agent, kamu tahu pesawat mana yang paling laku, negara mana yang paling laku, catering mana yang paling enak. Ya, itu adalah realita. Dan kamu yang tahu itu, itu nggak ada universitasnya ya. Jadi, kamu sebagai pelaku usaha, atau kamu sebagai karyawan yang berkarya di tempat yang berhubungan dengan sektor tertentu, kamu pasti tahu lebih awal dibanding kita. Apalagi investor-investor di Jakarta, di Sudirman sana yang cuma bisa baca laporan keuangan. Nggak pernah mau turun ke sawah, masuk ke kebun, pergi ke tambang, takut kotor. Ya, itulah realitanya. Tapi pertanyaan kamu, bagus. Semoga kamu bisa segera membaca momentum apa yang sementara lagi akan datang. Dan kamu harus posisikan diri kamu seawal mungkin, sedini mungkin, apalagi ketika harga sahamnya masih salah harga. Sama seperti ketika kami akan cuan minimal 300% di tahun ini dari saham yang berhubungan dengan jalan-jalan. Segampang itu dan semudah itu yang namanya investasi. Pertanyaan ketiga dari Maduj8132. Om, katanya di US sekarang Biden lagi push kebijakan. Adanya pajak untuk unrealis gain dari investment. Kalau di Indo dibikin gitu, berarti investor jangka panjang jadi rugi dong. Belum realis profit, udah kena pajak. Yes, ini pertanyaan yang sangat pinter dan pertanyaan yang sangat jenius. Dan sekali lagi ini membuktikan, kawan-kawan, kebodohan trader-trader di Indonesia. Kebodohan yang sangat-sangat fatal. Tau nggak lu, sekarang broker-broker itu yang ada di Amerika, yang ada di Korea Selatan, yang ada di Jepang, yang ada di Jerman pada menangis. Kenapa menangis? Karena rakyat luar negeri orang-orang bule itu udah pada pinter. Nggak bisa dia dikadal-kadalin dengan panah-panahan, candlestick, bandermologi, tolomologi, yang namanya astrologi. Astrologi saham. Udah nggak bisa mereka cari duit di situ. Karena kenapa? Orang-orang bule itu udah lebih berpendidikan, udah berpikir jangka panjang, udah nggak mau lagi trading-trading cap kaki lima. Cuma demi kejar cuan 1%, 0,7%, 0,08% semata-matanya untuk memperkaya bandar ya. Akibatnya apa? Akibatnya guys, banyak orang bule itu kabur ke negara berkembang, buka usaha di sini. Lu kira broker terbesar di Indonesia siapa? Mirai. Perusahaan dari mana? Mirai Sekuritas. Dari Korea bro. Kenapa dia harus kabur ke sini? Ya karena orang Korea Selatan udah pinter-pinter bro. Semuanya udah nggak mau lagi jadi trader, semuanya pengennya jadi investor. Bahkan sampai GS Supermarket pergi ke Indonesia, buka supermarket. Investasi di sana kayak raya, sekarang investasi lagi ditambang. Mereka mindset-nya udah investor bro. Bukan trader kayak orang-orang bodoh yang ada di ISG. 90% ya. 10% kayak kita mah santai-santai aja ya. Akibatnya apa guys? Banyak trader, broker-broker, yang udah berhasil memiskinkan rakyat-rakyat di Jerman, di Belanda, di Korea. Udah nggak bisa lagi kesulitan. Rakyat di sana udah sekolah, udah pendidikan. So, apa yang mereka lakukan? Rakyat mereka mulai menjadi investor. Ketika rakyatnya mulai menjadi investor, broker ini ketakutan. Negara juga ketakutan karena nggak dapat penghasilan, kan? Kan kalau kamu jual beli sama ada PPPN, kan? So, apa yang dibikin? Aduh, kalau semua orang jadi investor, bagaimana caranya broker bisa jadi kaya? Bagaimana caranya dagar bisa dapat penghasilan? Yaudah, mereka pajakin investor. Dan ini udah kejadian ya, bukan cuma di Amerika. Sebetulnya di Jepang, Jepang itu paling sadis. Mereka pajak unrealized gain itu bisa di atas 2%. Itu betul-betul contoh buat kita nih, teman-teman investor di Indonesia. Inilah keuntungan kita. Kalau di Jepang, lo beli saham harganya gocap. Tiba-tiba naik dari gocap ke 300 perak. Ada selisih itu 250 perak. Lo belum realize profit itu. Belum lo jual sahamnya. Apa yang terjadi? Lo dipajakin, bro, sama negara. Karena negara udah lihat. Lah, itu kan sama kayak beli rumah ya. Kalau beli rumah harga 50 juta. Katakan tiba-tiba naik harganya jadi 300 juta. Harusnya NGOP-nya naik ya. Artinya PBB-nya, pajak bumi dan bangunan-nya naik kan? Nah, pemerintah di negara berkembang udah melihat Investor itu seperti itu. Beli saham di harga gocap naik ke 300. Sama kayak beli rumah dong. Harga 50 juta naik ke 300 juta. Harusnya kena pajak dong. So, mereka kasih pajak khusus investor yang namanya pajak unrealized capital game. Sedih nggak? Ya, itu realitanya di negara berkembang yang rakyatnya sudah pada pintar, yang sudah tahu yang namanya trading, lilimologi, bandarmologi, astro... Nah, di Indonesia, itu hal-hal, bro. Kenapa? Mereka dikasih masuk, bro. Makanya mirai bisa segede gaban, bro. Laris, bro. Profitnya setengah triliun. Ya, dari lu. Karena lu kan hobinya cut loss. Memperkaya orang lain, memiskinkan diri sendiri. Bagus nggak? Ya, itu urusan lu. Karena gua tidak punya kewajiban untuk mencegah kamu jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Jadi, ya, lu harus lakukan tugas lu sebagai trader adalah memiskinkan diri lu sendiri. Dan memperkaya broker-broker. Tugas broker memperkaya Benix ya. Ingat ya, jangan lu kabur dulu dari Indonesia. Nah, buat teman-teman, ini apa? Ini petunjuk buat kamu. Oh, berarti ada maksudnya ya? Kenapa negara berkembang? Bukannya malakin trader sekarang, mereka malakin orang-orang yang punya capital gain. Unrealist gain itu. Kenapa? Karena semua orang udah pindah menjadi investor. Karena mayoritas orang pindah menjadi investor, banyak kemungkinan dari mereka yang mulai lari ke negara-negara yang tidak majakin capital gain itu. Salah satunya apa? Ya, Indonesia. Nah, buat kita investor di Indonesia ini adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena capital gain kita nggak dipajakin, bro. Yang unrealized itu. Di negara lain udah. So, aneh nggak? Kalau seandainya negara di Indonesia, rakyatnya, investornya, bukannya jadi investor, malah jadi trader. Kan aneh. Aneh nggak, bro? Padahal di Indonesia, capital gain yang belum direalisasikan itu nggak kena pajak. Itu free. Karena semua orang 90% cita-citanya jadi trader. Jadi, teman-teman, sekali lagi. Ketika kamu dengar kabar di Amerika, unrealized capital gain akan dipajakin, di situ adalah momen di mana kamu harus bersyukur dan itu adalah momen di mana kamu harus memperingatkan teman-teman kamu yang masih hobi judi, yang masih hobi trading, buat segera bertobat. Kenapa? Karena nanti udah 5 tahun mereka berjudi, kolornya udah habis, rumahnya udah habis, dijual, masuk pinjol bahkan. Mereka bercerita jadi investor, jangan-jangan, lu udah kena pajak, udah terlambat. So, ini kabar baik buat teman-teman seperti kita dan lu jangan khawatir yang namanya negara Indonesia, saya yakin dan percaya tidak akan menetapkan yang namanya pajak terhadap unrealized capital gain. Kenapa? Karena negara, karena broker, karena mafia-mafia yang ada di Indonesia, itu hidupnya sangat-sangat happy pada detik ini. Sehingga, mereka tidak perlu melakukan perpajakan terhadap kita, investor sejati. Kenapa? Ya tadi gue bilang, 90 persen orang yang ada di ISG cita-citanya memperkaya bandar. Jadi buat apalagi peraturan ini dirubah? Kalau perlu, trading itu dipermudah. Makin gampang orang bayar, makin gampang orang daftar sekuritas, makin mudah orang berjudi. Kalau bisa, bursa efek buka 24 jam, jadi lu bisa judi online sama 24 jam. Ya itulah realitanya yang ada terjadi di Indonesia. Tetapi, sekali lagi, ini kabar baik buat kita, investor yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena ada kemungkinan investor luar negeri akan semakin suka investasi di Indonesia. So, buat saya, ini good news. Jelas ya? Jadi lu mungkin terjawab pertanyaan lu kenapa banyak investor dari Korea Selatan pindah ke Indonesia? Ya karena itu juga. Di sana mereka kenapa ajak? Di sana udah gak cuan jadi investor. Makanya mereka harus pindah. Cuma di Indonesia yang enak jadi investor, tapi orang malah berlomba-lomba jadi trader. Intinya adalah, teman-teman, lu bisa baca dari situ, jangan suka lu memperlakukan bursa efek itu seperti kasino. Ketika lu memperlakukan bursa efek seperti kasino, maka lu akan berhadapan dengan bandar. Perlakukanlah bursa efek sebagai rumah, tempat, lu bisa mendapatkan harta yang bisa bertumbuh banyak seiring perjalanan waktu. Investasi di bisnis-bisnis yang real dan nyata. Karena faktanya apa? Faktanya orang yang berjudi di bursa efek dikasih siraman rohani seolah-olah yang namanya trading itu halal. Seolah-olah yang namanya trading itu sebuah profesi yang bagus. Entrepreneurship, pengusaha, pebisnis. Enggak. Trading itu adalah istilah yang diperhalus, bro. Ada yang bilang gini, Pak Benny kenapa trading itu judi? Trading itu kan bahasa Inggrisnya berdagang. Eh, begok. Lu tahu dagang. Gue kasih tahu lu dagang. Gue punya teman, pedagang mobil bekas di Palembang. Ini pedagang. Lu ngomong dagang. Yang namanya pedagang mobil bekas sekali lihat, dia udah bisa lihat Ben-Ben, ini mobil Fortuner udah habis kecelakaan setengah bodi habis nih. Ini di last disambung nih sasisnya. Itu pedagang. Dia tahu barang apa yang dia beli. Dia tahu barang apa yang dia jual. Ben-Ben, ini harganya seharusnya bukan 400 juta, Ben. Ini harganya cuma 250 juta, Ben. Kenapa, bro? Itu bampernya itu udah palsu, Ben. Ini udah di-chat ulang nih. Gue bisa lihat nih. Oh, gitu ya? Ben-Ben, lu hati-hati nih. Ini tetesan oilnya di sebelah kiri, bro. Namanya engine boxer itu kalau mesinnya udah bocor. Servisnya mahal banget. Boxer on-jin, rotary engine, itu udah mahal. Bro, lu ngerti nggak dari tadi gue bilang apa? Pedagang mobil bekas, dia tahu barang yang dia beli, produksi tahun berapa, CBU, made in Jepang atau made in India. Dia tahu pasarannya sekarang berapa, sehingga kemudian ketika ditawarkan mobil Fortuner secara 330 juta tahun 2015, dia tahu dia bisa profit 20 juta. Karena pasarannya 370 sampai 380 juta. Dia tahu, bro. Oh, gue beli di harga 350, gue bisa jual di harga 370. Dia tahu, bro. Dia tahu apa yang dia beli, dia tahu apa yang dia jual, dia tahu apa pasar yang ada di sana. Sekarang gue tanya, lu yang ngaku-ngaku trader, karena menurut kamu sebesar Oxford yang namanya trader adalah pedagang. Lu tahu nggak lu beli saham BDSSR itu perusahaan apa? Perusahaan jual cendol apa jual semen? Atau lu beli ASI, air susu ibu? Lu tahu nggak dia jual ASI merek apa? Banyak orang beli saham itu tidak tahu apa yang dia beli, dia trading, ngaku-ngaku pedagang, padahal yang namanya pedagang, dia mengerti barangnya seperti apa, mereknya seperti apa, pabriknya dari mana, kerusakannya di mana, diskonnya di mana. Itu yang namanya pedagang. Dan lu jangan ngaku-ngaku lu adalah trader di Bursa Efek Indonesia, kalau lu tidak paham barang apa yang lu beli. Dan itu yang namanya fundamental investing. Kasih dong komentar juga, sharing pengalaman kamu. Menurut kamu, trading itu judi? atau trading itu pedagang? Share ya guys. Jangan lupa like, and segera subscribe. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di serial lama selanjutnya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Sampai ketemu lagi.